Hai co-friend, dalam video kali ini kita akan membahas mengenai sistem koordinat cartesius. Jadi dalam soal diketahui trapezium ABCD dengan koordinat A-7,8, B-15,8, dan C-10,4, serta D-2,4 ditanyakan keliling trapezium ABCD tersebut. Langkah yang pertama yaitu kita harus menggambar trapeziumnya dalam sistem koordinat cartesius. Nah berikut ini merupakan sistem koordinat cartesiusnya di mana sumbu horizontal itu merupakan sumbu X dan sumbu vertikal merupakan sumbu Y. Lanjut kita gambar titiknya dimulai dari titik A yaitu min 7, min 8. Jadi min 7 di X, kemudian min 8 di Y, sehingga titik A ada di sini. Selanjutnya yaitu titik B yaitu 15, min 8. Jadi 15 di sumbu X, kemudian min 8 di sumbu Y, jadi titik B ada di sini. Nah selanjutnya titik C yaitu 10,4, jadi 10 di X dan juga 4 di sumbu Y. Nah disitu merupakan titik C. Kemudian titik D yaitu 2,4, jadi 2 di sumbu X, kemudian 4 di sumbu Y. Dengan menghubungkannya urut dari A ke B, dari B ke C, dari C ke D, dan dari D kembali ke A, akan terbentuk trapezium seperti gambar berikut. Nah disini kita disuruh untuk menentukan keliling trapezium. Di mana keliling itu sama dengan jumlah semua sisinya. Nah disini kan kita belum tahu panjang setiap sisinya itu berapa. Akan kita cari satu persatu, dimulai dari sisi AB. Jadi untuk mencari sisi AB itu dengan mengurangi komponen X atau Y-nya. Jadi yang di sebelah kanan dikurangi dengan yang di sebelah kiri, itu kalau dia sejajar sumbu X atau horizontal. Kalau dia sejajar sumbu Y atau vertikal, maka yang atas dikurangi yang bawah. Nah yang untuk AB ini, garisnya itu merupakan garis yang sejajar dengan sumbu X. Sehingga untuk mencari panjang AB di sini, XB-XA atau X di titik B dikurangi X di titik A. Karena sekali lagi tadi AB itu sejajar dengan sumbu X, maka yang dikurangi adalah X-nya. Jadi XB itu tadi 15, dikurangi X di titik A itu min 7. Sehingga didapatkan panjang AB itu 221. Kemudian lanjut untuk panjang CD. Jadi bisa kita lihat dalam gambar bahwa panjang CD itu sejajar dengan sumbu X juga. Sehingga bisa dicari dengan mengurangi komponen sumbu X-nya atau XC min XD. Di sini karena C-nya kan ada di sebelah kanan. Nah nilai dari XC kan 10, dikurangi nilai dari XD itu 2. Sehingga panjang CD itu didapatkan sebesar 8 satuan. Nah di sini yang perlu kita cari yaitu panjang sisi AD dan juga CB. Di mana AD dan juga CB di sini bisa kita cari menggunakan konsep Pythagoras. Sebelumnya di sini kita butuh titik bantu. Agar nanti bisa kita dapatkan sebuah segitiga. Nah titik bantu yang pertama itu kita tempatkan lurus vertikal dari titik D. Jadi dari titik D itu ditarik vertikal ke bawah sampai menyentuh garis AB atau garis yang di bawah. Sehingga di situ misal kita beri nama titik P. Nah bisa kita lihat koordinat titik P itu dari X-nya kita mulai dari 0 berarti titik P itu didapatkan 2, jadi kan dari 0 dia 2 kotak. Atau ke bawahnya itu 8 kotak. Jadi karena ke bawah berarti min 8, itu koordinat untuk titik P. Nah titik P ini akan membantu untuk mencari panjang AD. Sedangkan kita juga butuh mencari panjang CB. Nah di sini kita butuh titik bantuan lagi. Misal kita buat titik itu adalah titik O. Nah cara mencari titik O ini dengan menarik garis lurus dari titik C vertikal ke bawah sampai dia menyentuh garis AB. Nah di sini didapatkan koordinat titik O itu sebesar dihitung dari mulai 0, X-nya sebesar 10 karena ada 10 kotak ke kanan. Kemudian untuk Y-nya itu dia ke bawah sebesar 8 kotak sehingga koordinatnya adalah min 8. Nah dari sini kita bisa mencari panjang AD dan juga panjang CB. Yang pertama kita cari panjang AD. Jadi di situ bisa kita buat segitiga, yaitu segitiga APD. Dari gambar tersebut bisa kita lihat bahwa panjang AP itu sejajar dengan sumbu X. Sehingga cara mencarinya itu dengan mengurangi X di P, karena P itu yang paling kanan dengan X di A atau sama dengan X-nya 2 dikurangi X di A itu min 7. Sehingga panjang AP itu sebesar 9 satuan. Kemudian panjang DP, kan bisa kita lihat dalam segitiga tersebut bahwa garis DP itu sejajar dengan sumbu Y atau dia vertikal. Oleh karena itu, cara mencarinya dengan mengurangi Y yang paling atas dengan yang paling bawah. Di sini Y yang lebih atas itu adalah Y milik D, sehingga caranya YD dikurangi YP. Nah YD-nya itu kita tahu 4 dikurangi YP-nya itu min 8. Jadi panjang DP itu sebesar 12 satuan. Kita sudah punya AP, sudah punya DP, kita bisa tentukan panjang AD dengan rumus Pitagoras. Nah, cara mencari panjang AD itu dengan rumus Pitagoras di mana AD kuadrat itu sama dengan AP kuadrat ditambah DP kuadrat. Atau AD itu sama dengan akar AP-nya kita masukkan 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Sehingga sama dengan akar 81 ditambah 144 yaitu 225. 225 kita akar, kita dapatkan 15 satuan. Oke, jadi dari perhitungan tadi, kita bisa dapatkan bahwa panjang AB itu sebesar 22 satuan. Kemudian panjang CD itu sebesar 8 satuan. Kemudian juga kita tahu panjang AD tadi dengan bantuan titik P itu sebesar 15 satuan. Nah, sekarang kita akan menentukan panjang dari CB. Untuk mencarinya itu menggunakan Pitagoras dengan dibantu titik O. Tadi sudah kita dapatkan koordinat titik O itu 10, min 8. Jadi, karena ada titik O, bisa dibuat sebuah segitiga yaitu segitiga COB. Di sini kita bisa menentukan sisi CO. Karena sisi ini itu sejajar dengan sumbu Y atau vertikal. Maka caranya adalah dengan mengurangi komponen Y di yang lebih atas. Di mana di sini adalah C. Jadi, CO itu sama dengan YC dikurangi YO. Atau sama dengan 4 dikurangi minus 8. Nah, didapatkan nilai dari CO itu sebesar 12 satuan. Karena sisi OB ini sejajar dengan sumbu X, maka bisa dicari dengan mengurangi X yang paling kanan dengan yang paling kiri. Jadi, yang di kanan itu adalah XB dikurangi XO. Jadi, sama dengan XB-nya itu kita tahu 15 dikurangi XO-nya itu 10. Maka, panjang OB kita dapatkan sebesar 5 satuan. Kita bisa menentukan panjang CB itu dengan rumus Pitagoras. Di mana CB itu kan sama dengan akar CO2 ditambah OB2. Sama dengan akar 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Sehingga, didapatkan nilai CB akar 169. Jadi, CB itu sama dengan 13 satuan. Nah, kita sudah mengetahui panjang semua sisi dari trapezium tersebut. Lalu, kita bisa menentukan kelilingnya. Di mana keliling trapezium ABCD itu sama dengan jumlah semua sisinya. Nah, di sini kan sisinya ada AB ditambah AD ditambah CD ditambah CB. Kita masukkan nilai AB itu 22, nilai AD itu 15, kemudian nilai CD itu 13, kemudian nilai CD itu 8, dan juga nilai CB sebesar 13. Nah, setelah dilakukan perhitungan, didapatkan keliling ABCD itu sebesar 58 satuan. Itu tadi penyelesaian untuk soal kali ini. Sampai jumpa di soal selanjutnya, kofren.